Maka seorang tahu sekali, Anies Baswedan itu adalah aktivis. Dia pernah melawan Soeharto, dia pernah melawan Soeharto, dia pernah melawan rezim kegelapan, order baru. Nah, jujur, saya baru tahu lah kalau ternyata Anies Baswedan itu adalah seorang aktivis. Ini dari pernyataan Noel, ini bahkan juga dana udah cair, siap-siap pindah jadi kadrun, nyari duitnya jadi relawan, nggak perlu kerja cukup ngebacot. Seperti ini videonya. Keren tidak tahu bahwa Anies Baswedan itu aktivis, ingat. Makanya berpikir itu yang benar. Makanya seorang tahu sekali, Anies Baswedan itu adalah aktivis. Dia pernah melawan Soeharto, dia pernah melawan rezim kegelapan, order baru. Wih, pernah melawan Soeharto, rezim kegelapan, order baru. Nah, ini bahkan juga ditanggapi oleh Denny Seregar ketika Eko Kun tadi menanggapi Noel. Yaitu kata Noel, Anies adalah aktivis. Lah, aktivis apaan? Justru di saat para mahasiswa sedang berdarah-darah di jalan berhadapan dengan rezim Soeharto, Anies sudah runtah-runtung dengan cendana. Ini juga sambil menyertakan foto, yaitu ini nampak foto Anies Baswedan dengan Ibutin. Jadi, aktivis yang mana? Jadi, argumen dari Noel tersebut terpatahkanlah oleh foto-foto dari Eko Kun tadi ini. Nah, jika benar-benar Anies Baswedan pada saat dulu melawan rezim Soeharto, pasti juga ada ya pemberitaan-pemberitaannya ya. Tetapi yang ada justru sebaliknya. Bukan dari Anies Baswedan, melainkan ya Budiman Sujat Miko, Adiana Pitupulu, dan masih banyak lagi. Tetapi tidak ada Anies Baswedan. Justru, Anies Baswedan malah peserah sekali dengan keluarga dari Presiden Joko Widodo. Ini bahkan juga dikomentari oleh Denny Seregar. Maksudnya itu, aktivis cendana dasar cebong luko. Dari cuitan Eko Kun tadi ini, coba kita lihat komentar-komentarnya kira-kira bagaimana ya? Susah kalau setiap orang yang pernah berfoto sama Soeharto atau keluarganya langsung di cap aktivis cendana. Mungkin Anda tidak tahu seperti apa hidup di zaman Orba. Karena Presiden sekarang tidak berjarak. Sangat gampang didekati warganya. Dan kebal kritik serta nyinyiran. Zaman Orba, nyindir saja bisa nggak pulang 3 hari. Ya benar sih. Kalau dulu, apalagi berfoto sama keluarga cendana, pasti sangat susah sekali ya. Kalau sekarang ini, kan gampang. Kita mau berselfie-selfie bersama Presiden Joko Widodo, kayaknya lebih mudah daripada pada zaman Orba dahulu. Pada zaman Orba kan ya, tidak ada foto ya. Foto-foto itu justru ada acara tertentu. Baru ada fotografernya. Ini kemungkinan tahun 90-an ya, ketika Anies bersama Ibutin ini. Kemungkinan tahun 90-an dan bahkan ada fotonya. Bahkan di sini Anies mengenakan baju yang sangat rapi. Berdasi, pakai hem, putih, dan juga berjelana panjang. Ini kemungkinan acara resmi ya. Jadi, kalau ada yang berkomentar, susah kalau setiap orang yang pernah berfoto sama Soeharto atau keluarganya langsung dicap aktivis cendana. Menurut saya ini anak tahun 2000-an ya kemungkinan berkomentar seperti ini. Di cendana enak. Enggak kepanasan, enggak kehujanan, enggak dicari-cari. Kayak Mas Budiman. Apalagi Budiman kemarin ketika menjadi aktivis, ya sampai sebegitunya ya. Makin kesini cebong-cebong makin sakit hati. Cukup seorang Anies Paswedan cebong-cebong sekolah panik. Kawe-kawe, enggak paniklah biasa. Bayaran lebih besar kali. Oh alah segitunya sih Anies. Ternyata yang dikatakan Fahri Hamsah ada benarnya. Pada saat konvensi ikut Demokrat. Terus Pak Jokowi, Gerindra, Prabowo. Sekarang ini ikut Nasdem. Dan dulu ternyata juga ikut Presiden Soeharto ternyata. Ini malah ada jejak digital fotonya. Ya, bahkan belum lagi. Di sini juga, ternyata di sini juga Anies bilang sudah kenal lama dengan Titi Soeharto. Dan bahkan di sini juga Anies sebut fotonya bersama Tommy Soeharto hal biasa. Dan di sini juga ternyata Anies Baswedan dikabarkan mendapat dukungan dari keluarga jendana pada saat pilkada 2017 yang lalu. Dari berita ini, yaitu calon keberudekai Jakarta Anies Baswedan menjelaskan kabar mengenai adanya dukungan untuk dia dari keluarga Presiden kedua Republik Indonesia Soeharto pada pilkada DKI Jakarta tahun 2017 yang lalu. Nah, pertanyaannya. Jika benar yang dikatakan Noel tersebut, Anies Baswedan adalah aktivis yang ikut menumbangkan resim Soeharto. Pasti tidak akan mendapatkan dukungan lah. Ya, bisa dipastikan. Kabar soal dukungan dari keluarga jendana itu kian kuat saat Anies mengadiri peringatan surat perintah 11 Maret Super Semar sekaligus haul Presiden Soeharto di Masjid Atin, Jakarta Timur pada 11 Maret 2017 yang lalu. Setahu saya, dukungan itu pribadi-pribadi. Keluarga jendana, anggota keluarga jendana saja, kata Anies di Masjid Atin. Anies menuturkan keluarga jendana bukan organisasi sehingga dia tak mengetahui adanya dukungan dari keluarga besar jendana. Anies hanya mengatakan bahwa adanya dukungan dari Siti Hadiati Harjati atau Titik Suwarto adalah suatu amanah. Nah, dari sini coba kita lihat komentar-komentarnya dari tuitan Denny Sregar ini ya. Centeng dong, antek dong, babu dong, hayu apa lagi? Ada apa Om Denny yang manggil-manggil saya cebong? Sudah-sudah sama cebong tidak boleh saling mendahului ujar cebong amatir. Postingan ini menunjukkan Anies Peswedan sudah berkiprah lama dengan perjalanan pembangunan di Indonesia khususnya di bidang pendidikan dan kemahasiswaan. Begitulah adanya kemajuan sekarang karena sebelumnya ada yang memulai walaupun tidak sempurna. Pantesan, Cak Drun cinta banget sama Amis ini ya Bang. Ya, gara-gara Noel tersebut akhirnya malah terungkap ya jejak digital dari Anies Peswedan. Ternyata dulu dari foto-foto yang beredar kayaknya sih dekat ya dengan keluarga cendana. Untuk lebih lengkapnya simak berita berikut ini Good News Indonesia. Gubernur DKI Cekerta Anies Peswedan mengadiri acara Tasyakuran 100 tahun kelahiran mantan Presiden Suharto di Masjid Atin Taman Mini Indonesia Indah Jakarta Timur Acara itu juga dihadiri oleh Menteri Pertahanan Prabowo Subianto Usai mengikuti acara inti Anies mengatakan banyak ikmah dari sosok Suharto sebagai pemimpin diantaranya stabilitas mental dalam menghadapi persoalan Pak Harto adalah seorang pemimpin yang di dalam pemimpin menunjukkan kematangan menunjukkan stabilitas jiwa menunjukkan stabilitas mental yang luar biasa ucap Anies pada waktu lalu Anies juga berpendapat banyak program-program bermanfaat peninggalan Suharto seperti pembangunan puskesmas secara masif pembangunan sekolah dan program lainnya yang dianggap sangat bermanfaat hingga saat ini Anies pun berharap seluruh masyarakat Indonesia dapat meneruskan keteladan dari sosok Suharto Semoga di dalam kita meneruskan perjuangan bangsa mengambil hikmahnya mengambil keteladanan dari Pak Harto tendasnya Bahkan calon Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan pada waktu itu menjelaskan kabar mengenai adanya dukungan untuk dia dari keluarga Presiden kedua RI Suharto pada Pilkada DKI Jakarta 2017 lalu kabar soal adanya dukungan dari keluarga jendana itu kian kuat saat Anies mengadiri peringatan Surat Perintah 11 Maret Supersemar sekaligus Haul Presiden Suharto di Masjid Atin Jakarta Timur pada Sabtu 11 Maret 2017 Setahu saya dukungan itu pribadi-pribadi anggota keluarga jendana saja kata Anies di Masjid Atin Anies menuturkan keluarga jendana bukan organisasi sehingga dia tak mengetahui adanya dukungan dari keluarga besar jendana Anies hanya mengatakan bahwa adanya dukungan dari Siti, Hadiati, Harjati atau titik Suharto adalah suatu amanah dukungan dari setiap warga negara baik kami itu adalah amanah maka akan kami pegang sebaik-baiknya ujaran Anies sama pada malam hari ketika kita menyukuri apa yang sudah kita jalani sebagai bangsa ini juga sebuah tanggung jawab pelanjutan Anies bahkan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menghadiri acara syukuran 100 tahun kelahiran Presiden kedua RI Suharto Anies mengenang Suharto sebagai sosok pemimpin yang kebabakan Anies menyebut Suharto adalah seorang pemimpin yang memiliki kematangan Suharto juga pemimpin yang memiliki stabilitas jiwa dan mental luar biasa ketenangan dalam menghadapi situasi apapun mengirimkan pesan kepada semua yang nuansanya selalu kebabakan nuansanya mengayomi nuansanya membangun perasaan persatuan kata Anies dalam acara tas syukuran 100 tahun Suharto di Masjid Agung Atin Taman Mini Indonesia Indah Jakarta Timur pada selasa 8 Juni 2021 Anies menyebut Suharto meninggalkan banyak program yang hingga kini dirasakan oleh semua kalangan mulai pembangunan di bidang kesehatan hingga pendidikan di bidang kesehatan bus ke semas dibangun di mana-mana di bidang pendidikan SD, Inpres, sampai perguruan tinggi dan banyak program lain ucapnya hadirnya Anies dalam acara tas syukuran 1 abad Suharto untuk ikut turut mendoakan almarhum dia berharap segenap anak bangsa saat ini bisa meneruskan jejak perjuangan Suharto kami ikut hadir ikut mendoakan semoga di dalam kita meneruskan perjuangan bangsa kita ambil hikmah ambil keteladanan dari Pak Harto sekaligus kita doakan semoga Pak Harto mendapat tempat yang mulia yang ditingkan di sisi Allah katanya seperti diketahui keluarga cendana menggelar syukuran 100 tahun Presiden RI kedua Suharto Menteri Pertahanan Prabowo Subianto turut menghadiri acara tersebut acara tasyakuran ini dimulai pukul 15.25 waktu Indonesia bagian Barat dengan sholat asar berjamaah selepasnya acara dilanjutkan dengan pembacaan surat yasin hingga membagikan santunan kepada anak yatim berdasarkan informasi anak-anak Suharto yakni Siti Hardi Janti Rukmana Tutut Sigit Harjo Yanto Bambang Triharmojo Siti Hardi Yati Titik Hutomo Mandala Putra dan Siti Hutami Endang Adiningsih hadir dalam acara ini acara ini digelar dengan protokol kesehatan yang ketat para tamu ditesweb antigen dulu dan berbaris menjaga jarak Talon Gubernur DKI Jakarta nomor urut 3 Anies Baswedan mengatakan dirinya telah bertemu dengan politikus Partai Golkar Titik Suharto ia menyatakan pertemuan pada Rabu 22 Februari 2017 malam ini bukan pertemuan pertama dengan putri mantan Presiden Suharto itu pertemuan makan malam saja kami silaturahmi Mbak Titik bukan orang yang baru kenal sudah kenal lama ujar Anies di kawasan Kelapa Gading Jakarta Utara pada Jumat 24 Februari 2017 Anies menambahkan pertemuan pada hari Rabu lalu dengan mantan istri dari ketua umum Partai Gerindra Prabu Subianto itu sudah lama diagendakan karena banyak kesibukan akhirnya baru Rabu malam itu bisa terwujud dalam pertemuan itu turut hadir pasangan Anies yaitu calon wakil gubernur DKI Sandiaga Uno beserta istrinya Nur Asiyah hadir juga Prabu dan putranya Didi Anies mengatakan tidak ada pesan khusus dari titik soal bilgada DKI kepada dirinya dan Sandiaga tidak ada pesan khusus kalau makan malam ya ngobrol bebas beliau menceritakan banyak hal dan kami juga ceritakan banyak hal jadi saling tukar cerita ujar Anies namun Anies tak mengelak bahwa dalam pertemuan malam itu ada pembicaraan tentang bilgada DKI Jakarta 2017 yang lalu pasangan calon Anies Baswedan dan Sandiaga Uno menghadiri pengajian yang digelar keluarga mantan Presiden Soeharto pada Sabtu 10 Maret yang lalu Sandiaga membantah bahwa gadirannya saat pengajian mengindikasikan keduanya dengan keluarga jendana gak dekat saya mungkin harus koreksi kita datang ke situ sebagai undangan oleh Mbak Titi yang waktu itu diajak makan malam sama Pak Prabowo sendiri ujar Sandiaga di kawasan Pulau Gadung Jakarta Timur pada Senin 13 Maret yang lalu Sandiaga menyebut atmosfer pengajian saat itu sangat positif dan menyatukan menurut dia selain itu banyak peristiwa menarik yang terjadi selama pengajian misalnya saat Habib Sheh sebagai tamu kehormatan menggabungkan musik berbasis Jawa dengan selawat dan jigir Sandi memuji penampilan itu sebagai penampilan yang sangat luar biasa ada satu fenomena yang bagus banget yaitu Habib Sheh sebagai tokoh primadonanya disitu karena beliau menggabungkan musik berbasis Jawa yang dipadukan dengan selawat dan jigir dan saya melihatnya itu seperti konser tuturnya selain itu Cagup Anies Baswedan mengatakan kedatangannya bersama Sandi tidak bisa diartikan kedekatan dengan keluarga jendana sebab paslon lain yaitu Jarod Saifulidayat juga diundang dan datang yang diundang Bang Sandi saya Pak Jarod dan ketiganya merespon dengan datang jadi yang datang itu bertiga dan bukan satu orang ucernya mengenai fotonya yang duduk dekat Tommy Soeharto Anies mengatakan ia tidak sengaja duduk bersebelahan dengan putera bungsu presiden kedua Indonesia itu Anies bercerita bahwa ia diajak foto oleh Arifin Ilham dan kemudian juga hadir Tommy Soeharto untuk berfoto kebetulan saya diajak foto sama Pak Arifin Ilham lalu ngajak yang lain foto jadilah foto itu menurut saya juga hati-hati kita ini ingin bangun persatuan jadi jangan malah kemudian nuansanya yang mengotak-ngotak kantutur Anies Anies mengaku tiap hari diminta foto oleh ratusan orang jadi ia menyebut foto dengan Tommy Soeharto adalah hal yang wajar saya foto puluhan dan ratusan kali tiap hari jadi kalau ada yang ngajak foto itu adalah hal yang sangat biasa saja bahkan kami bersyukur saya tahu Mbak Titik mengambil sikap mendukung kami dan kami apresiasi sekali ujar Anies di kawasan Kelapa Gading Jakarta pada 24 Februari kabar soal adanya dukungan dari keluarga jendana itu kian kuat saat Anies mengadiri peringatan surat perintah 11 Maret Super Semar sekaligus haul Presiden Soeharto di Masjid Atin Jakarta Timur pada Sabtu 11 Maret setahu saya dukungan itu pribadi-pribadi anggota keluarga jendana saja kata Anies di Masjid Atin Anies menuturkan keluarga jendana bukan organisasi sehingga dia tak mengetahui adanya dukungan dari keluarga besar jendana tersebut dukungan kepada Anies Andi juga dikabarkan datang dari putra kelima Presiden RI kedua Hutomo Mandala Putra atau yang biasa dipanggil Tommy Suharto kali itu santer dibicarakan gara-gara foto kebersamaan Anies Baswedan sedang makan bersama pemimpin organisasi Front Pembela Islam FVI Habib Rizik Sihab dan Tommy Suharto namun diketahui bahwa foto kebersamaan Anies Baswedan dengan HRS dan Tommy Suharto tersebut diambil pada saat acara zikir dan solawat Hal Suharto sekaligus mengenang 51 tahun Super Semar di Masjid Atin Jakarta Timur pada 11 Maret yang lalu Anies merupakan salah satu sosok yang diundang bersama Sandiaga Uno dan Seharot Saiful Hidayat dalam acara tersebut foto tersebut diabadikan pada saat Ustaz Arifin Ilham mengajak mereka foto berbeda dengan beberapa anak Suharto adik Presiden Republik Indonesia kedua ini punya dukungan lain yaitu Paslon nomor urut 2 Ahok Jarot kali ini diungkapkan oleh jurubicara tim sukses Ahok Jarot menurut si Tompul yang mengatakan Ahok diundang untuk bertemu dengan Probo Sutejo pada Rabu 15 Maret 2017 ya kami berdua lalu bertemu juga rupanya ibu Probo Sutejo itu sangat mendukung Ahoker juga lah kepada Pak Ahok ujar ruhut seperti dikutip dari Kompas pada Jumat 13 Maret 2017 yang lalu Presiden Presiden hari kedua Soeharto dengan karismanya memang sangat diidolakan termasuk oleh dua petarung di pemilihan Gubernur DKI Jakarta 2017 keduanya adalah Basuki Caya Purnama atau Ahok calon nomor 2 dan Anies Baswedan calon nomor 3 diketahui dalam debat bertajuk debat final Pilkada Jakarta di acara Mata Najwa pada Senin 27 Maret 2017 malam kedua calon Gubernur DKI Jakarta ini memetik pelajaran yang berbeda seperti yang dikutip dari kompas.com dari sosok Presiden yang menjabat selama 32 tahun Anies mengaku belajar dari sosok Soeharto ini dari sisi gaya kepemimpinannya ia menilai Soeharto merupakan pemimpin yang stabil tidak emosional dapat menyelesaikan masalah secara tenang ucap Anies lain halnya dengan Anies Ahok justru melihat Soeharto lebih berkemampuannya mengatur perekonomian Ahok mengatakan Soeharto baik dalam menangani harga sembago agar tetap stabil ini penting sekali bisa menstabilkan harga sembago jadi harga tetap bisa dicangkau masyarakat ucap Ahok keluarga jendana atau sebutan untuk keluarga Presiden RI ke-2 Soeharto ternyata ternyata memiliki dukungan yang berbeda di bilgub DKI Jakarta 2017 Rohut mengatakan keluarga Proso Dibeno mendukung Ahok yang sudah memberikan bukti selama memimpin Jakarta bukan segera janji dalam pertemuan itu ucap Rohut Probo Sutejo juga membawa staf perusahaannya Rohut mengatakan Ahok juga sempat mencurahkan isi hatinya kepada Probo Sutejo Lama kami ngobrol jadi Pak Ahok cerita tentang kebesaran Tuhan dia gak pernah mimpi jadi gubernur tapi ya kalau Tuhan yang bergendak siapapun gak bisa menghalangi ujar Rohut Rohut menilai sambutan keluarga Probo Sutejo begitu hangat terhadap Ahok Rohut mengatakan dia pernah menjadi pengacara Soeharto ketika Soeharto sudah berusia 80 tahun selama menjadi pengacara Soeharto Rohut mengatakan Nil sering bertemu Probo Sutejo yang selalu mengenakan sarung saat bertemu dengan Ahok Probo Sutejo berpakaian sangat rapi dan mengenakan celana panjang para direksi staff-staffnya juga ngumpul di rumah dia kami juga kaget mereka sudah gitu foto saya dikasih buku 3 Pak Ahok dikasih buku 3 juga ujar Rohut Rohut mengatakan keluarga Probo Sutejo sebenarnya sudah mendukung Ahok sejak putaran pertama jadi sebenarnya karena percayanya sebenarnya sama Pak Ahok Ujat Ruhut Cipampul selamat menikmati selamat menikmati